Pemirsa Pemuda Muhammadiyah memberikan gelar pemudaan negarawan kepada lima tokoh muda di Papua Barat Daya. Mereka dianggap memiliki sikap kenegarawan dan visi berkemajuan. Penghargaan tersebut diberikan pada pengukuhan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya di Hotel Vegas Sorong pada Sabtu 20 Juli 2024. Kelima tokoh muda tersebut yaitu anggota DPDRI Pendeta Mambero Prumaki, Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat Kartens Malibela, Ketua Fraksi Otsus DPR Provinsi Papua Barat George Karel Dedaida, Wakil Rektor Satu Uni Muda Sorong Muklas Triono, dan Ketua Fopera Papua Barat Daya Amos Ianto Iji. Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najib Rastetyo mengatakan, gelar tersebut diberikan kepada mereka yang dianggap sikap kenegarawan dan visi berkemajuan. Di Pemuda Muhammadiyah itu ada namanya istilah sekarang di Pemuda Karawan. Itu ada empat aspek yang kemudian dilihat, aspek bagaimana tentang pemahaman Islam berkemajuan. Nah ini tidak hanya berarti harus orang Islam, bukan. Tetapi orang yang mampu memandang nilai-nilai agama dengan terbuka, orang yang kemudian mampu menerima perbedaan. Terus kemudian ada pilar sosio-preneur, jadi siapa yang mau untuk kemudian membesarkan kekuatan ekonomi bersama. Terus ada pilar politik kebangsaan, anak-anak muda yang punya potensi, punya kekuatan untuk membangun politik di daerahnya masing-masing. Kemudian ada apa namanya keilmuan, jadi mereka yang punya haria, mereka yang punya aspek keilmuan, yang mereka cara pandang agar demiknya bagus, itu kira-kira yang kemudian dinobatkan oleh teman-teman dari Papua Baradaya untuk menerima penghargaan sebagai pemuda negarawan. Yanto Iji mewakili kelima toko yang mendapat gelar pemuda negarawan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemuda Muhammadiyah. Gelar tersebut menurutnya merupakan tanggung jawab untuk mendedikasikan diri terhadap kepentingan umum. Pemuda negarawan di Provinsi Papua Baradaya tentunya ini adalah satu kepercayaan yang sangat luar biasa, tetapi juga ini menjadi tanggung jawab moral kita terhadap bangsa dan negara. Melalui pemiriam penghargaan ini akan memiliki kami, khususnya dari form kepera agar kami terus menjaga gerukunan, membangun kebinekan di Provinsi Papua Baradaya ini, sehingga Provinsi Papua Baradaya ini menjadi pilot proyek bahwa Provinsi Kedidikan di Indonesia, tetapi terdapat kursus di tanah Papua. Tentunya pemberian jaga penghargaan ini memang kami juga ya, terus kita berjuang untuk kepentingan, kesejahteraan misalkan kemakmuran rakyat dan kehadiran rakyat, sebagaimana silahkan kelima panjang. Jadi negara ini dideklarasikan oleh pemuda, disatukan oleh pemuda melalui semua pemuda, 28 Oktober 1998. Dan kekuatan pemuda inilah yang kemudian menyatukan dari Sabang sampai Kota. Kalau tanpa pemuda, negara Indonesia ini tidak ada. Makanya kekuatan pemuda ini harus dijaga, dirawat, kemudian kita juga harus memberikan ruang-ruang yang terbuka atau memberikan karpet merah ini kepada pemuda. Sehingga mereka ini dapat berkarya di tanah Papua ini tidak terbuka di Indonesia. Hasim Kelirei, CWM Channel Kita tidak perlu Lebih lambat daripada saya dengan bankrupt. Terima kasih. Terima kasih.